3. Tingkat kebahagiaan memelihara kucing Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena ada informasi penting dalam video ini. 1. Positive Emotion Emosional positif atau emosi positif adalah emosi yang menemukan perasaan positif dalam diri, seperti rasa kasih sayang dan cinta, membangun nikatan emosional dengan kucing peliharaan bisa membuat kalian merasa lebih aman dan bahagia. Pemelihara kucing dapat memberikan perasaan positif seperti saat kita menggendong dan berbincang dadangan kucing. Di saat itu, kita merasakan rasa bahagia seperti saat kita berbicara dengan keluarga. Kawan, kucing juga mengetahui perasaan emosional pemiliknya. Kawan, kucing juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba memahami manusia yang merawatnya. 2. Positive Relationship Kawan, kucing bisa memberi ikatan untuk mendorong sikap peduli, empati, dan ikatan kuat dalam berbagai peran antar anggota keluarga. Ikatan yang terbentuk juga bisa seperti ikatan orang tua dan anak. Sedangkan bagi anggota keluarga, kehadiran kucing dapat memperarah dikatakan emosional antara orang tua dan anak. Keluarga yang memelihara kucing dengan anak yang tumbuh dan dibesarkan di keluarga itu akan memiliki rasa kepercayaan diri lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak yang tidak memelihara kucing. Ini karena anak merasa bertanggung jawab akan peliharaannya, anak juga jadi lebih ekspresif dan merasakan kebahagiaan. 3. Hidup yang bermakna Semua tindakan yang dilakukan oleh manusia ditorong oleh minim atau wakna hidup yang ada dalam dirinya. Mempunyai hewan peliharaan seperti kucing dapat menemukan rasa empati. Saat kita memiliki hewan peliharaan, kita mencoba memahami bagaimana perasaan hewan itu. Jadi jika seseorang memiliki empati terhadap hewan, secara alami mereka memiliki empati terhadap orang lain. Seseorang yang mempunyai rasa empati lebih dapat memiliki rasa serang terhadap sekitar. Karena hal inilah kita dapat merasakan makna hidup yang tercipta dalam memelihara kucing. Terima kasih telah menonton!